Intro Duh aku bosen banget nih, udah berbulan-bulan di rumah aja Aku tuh ingin jalan-jalan ke mall, ngumpul bareng temen-temen, nonton bioskop Sampai kapan sih kayak gini nih? Halo Evi Halo Kenapa kok kamu kayaknya sedih? Iya nih, aku tuh bosen banget di rumah Iya, saya juga sudah bosen sebenernya Sama, saya juga bosen Tapi kita tetap harus di rumah Karena kita harus mengurangi Bukan, kita harus membatasi Dan kita jangan sampai membuat virus corona itu tambah menyebar lagi kemana-mana Jadi kita harus stay at home Betul anak-anak, kita harus tetap di rumah Oh iya, sekarang kan sudah waktunya ibadah Ini sudah jam 8 Oh iya Anak-anak sudah mandi belum? Sudah pakai baju yang rakti belum? Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengar kefirman Tuhan? Anak-anak pasti sudah siap Yuk kita mulai ibadahnya, Losa Kalau begitu sebelum kita memuji Tuhan Losa Indra mau jalanan untuk berdoa ya Dipa tangannya Dan tutup matanya Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami Karena Tuhan menjaga kami dan melindungi kami Kami juga bersyukur karena pagi hari ini kami bisa beribadah Tuhan tolong kami supaya kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah, sekarang Losa Indra mau ajak anak-anak untuk nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya Ayo semuanya berdiri Semuanya harus nyanyi ya Sekolah Minggu, sekolah Minggu Rumah kanak-kanak semua Bagi Allah cinta bangsa Hidup penuh sukanya Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan reja maju Janganlah perintahnya Janganlah perintahnya Muriakanmu sepanjang hidup Sekolah Minggu Sekolah Minggu, sekolah Minggu Rumah kanak-kanak semua Bagi Allah cinta bangsa Hidup penuh sukanya Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan reja maju Janganlah perintahnya Muriakanmu sepanjang hidup Muriakanmu sepanjang hidup Muriakanmu sepanjang hidup Anak-anak lebih mudah mana Taat kepada Tuhan Atau mengikuti keinginan sendiri Sebenarnya sih Pasti lebih gampang Buat mengikuti keinginan sendiri ya Nah anak-anak Tapi sebagai anak Tuhan Kita harus lebih taat kepada Tuhan Walaupun sulit Nah lo seindah aja anak-anak nyanyi Susahnya aku taat Ayo semua berdiri Susahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Susahnya kuni aku Lebih mudah ku mengatur Susahnya kuni aku taat Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana Yang mana yang menyerangkan Tuhan Aku pilih taat Mau diatur Wajah Tuhan tersebut Pilih yang mana Yang mana yang menyerangkan Tuhan Aku pilih taat Mau diatur Mau diatur Wajah Tuhan tersenyum Wajah Tuhan tersenyum Wajah Tuhan tersenyum Nah anak-anak Nah anak-anak Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Tapi kita mau berdoa dulu Tapi kita mau berdoa dulu sama Tuhan Kita minta Tuhan tolong kita Supaya kita mengerti firman Tuhan Ayo semua Sekarang lipat tangan dan tutup mata Kita mau berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Kami sudah memuji Tuhan Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan tolong kami Supaya kami mendengarkan Tuhan dengan tenang Tuhan juga tolong kami Supaya kami juga mengerti cerita firman Tuhan Dan terlebih dari itu Kami juga melakukan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pada waktu itu Nebuchadnezzar adalah Raja Babel Dia menyerang Yerusalem Dan menawan beberapa pemuda Israel Untuk dibawa ke negeri Babel Di antara tawanan itu Ada Daniel dan tiga temannya Yaitu Hananya Misail Dan Asarya Mereka berempat adalah anak Tuhan Yang taat dan setia Hai teman-teman Salam kenal Namaku Daniel Aku mempunyai tiga sahabat Perkenalin ya Halo Namaku Hananya Aku suka menyanyi untuk memuji Tuhan Hai guys Halo aku Namaku Mishael Aku suka membaca kitab Dan belajar keandang Tuhan Dan yang terakhir Aku juga sahabat Daniel loh Namaku Asarya Aku suka bermain musik Untuk menyanyi teman-temanku ini Bila sedang memuji Tuhan Nah Ini tiga sahabatku Kita sama-sama ditawan Dan dibawa ke negeri Babel Tapi Kita tetap bersuka cita Karena Tuhan Allah Selalu menyertai kita Dan melindungi kita Betul gak teman-teman? Betul 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 Kalau Tuhan Allah Beserta kita Hati kami selalu bersuka cita Dan selalu ingin memuji Tuhan Benar sekali Hanaya Walaupun kita ditawan Tapi Kita masih happy Karena Tuhan Adalah sumber Suka cita kami Absolutely guys Kalau Tuhan Allah Beserta kita Tidak ada hal yang sulit Yang tidak bisa kita lewati Suatu hari Raja Nebukad Nesar Menyuruh kepala istananya Untuk memanggil Beberapa orang Israel Yang ditawan di penjara Mereka harus yang cakep Pintar Dan sehat Mereka akan diminta Bekerja di istana raja Untuk itu Mereka akan diajari tulisan Dan bahasa babel Setiap hari Mereka diberi makanan Yang enak-enak Dan setelah Tiga tahun belajar Mereka akan diminta datang Dan bekerja untuk raja Di antara orang-orang Yang dipilih itu Ada Daniel Hananya Misail Dan Asaria Kemudian Kepala istana Aspenas Memberi nama baru Buat mereka Yaitu Bersasar Untuk Daniel Sadrak Untuk Hananya Mesak Untuk Misail Dan Abednego Untuk Asaria Daniel Dan teman-temannya Memutuskan Untuk tidak memakan Makanan yang dilarang Tuhan Daniel pun Meminta tolong Kepada Aspenas Tuhan Aspenas Tuhan Aspenas Kami membutuhkan Pertolongan Anda Bolehkah Untuk memberikan Makanan sayuran Dan air putih saja Daniel Saya ingin Menolongmu Tetapi Ini perintah raja Jika kalian Tidak mau Memakannya Dan kalian Menjadi tidak sehat Seperti Pemuda-pemuda yang lain Maka raja akan Menyalahkan Dan menghukum saya Cobalah Selama 10 hari Tuhan Aspenas Beri kami Sayur Dan air putih Untuk diminum Lalu Bandingkan Kami dengan Pemuda lain Yang akan Memakan Makanan raja Baiklah Daniel Aku akan Memberikan Apa yang kamu minta Waktu yang ditentukan Raja pun datang Raja meminta Semua pemuda Yang sudah disiapkan Untuk menjadi Pegawai istana Berkumpul Raja mulai Menyeleksi Satu persatu Para pemuda Tiba giliran Empat pemuda Yang dari Israel Dipanggil Satu persatu Dan dimulai Dari Daniel Kamu diterima Sadrak Kamu diterima Mesak Kamu diterima Dan yang terakhir Abednego Kamu diterima Raja sangat senang Kepada Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Dan memutuskan Mereka Boleh bekerja Dan tinggal Di istana Itulah Berkat dari Tuhan Yang Kami Terima selama ini Menjadi tawanan Di babel Tuhan Selalu Menjaga Dan melindungi Kita Tuhan Selalu Memberkati kita Dengan hikmat Dan pengetahuan Sehingga Kita bisa Terpilih Oleh Raja Betul Tapi Semua itu Ada syaratnya Loh Yaitu Hidup Takut akan Tuhan Serta Takat akan Perintah Tuhan Seperti ada Tertulis Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Tuhan Yesus Memberkati Kalian Semua Bye 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 Hmm Enaknya Makanan hari ini Ada sayur Ada nasi Dan juga Ayam Anak-anak Suka gak Makan Ayam Loh setiwi Suka loh Makan Ayam Siapa yang Suka makan Sayur Disini ada Sayur Bayam Terus Ada Wortel Dan juga Tomat Ayo Siapa Yang kalau Disuruh Makan Sayur Suka Ada Anak-anak Hari ini Loh setiwi Bukan Kepengin Bikin Anak-anak Jadi Makan Waktu Tengah-tengah Dengerin Firman Kan Hari ini Loh setiwi Jadi ingat Kalau tadi Setelah kita Mendengarkan Cerita tentang Daniel Ingat gak Daniel Kan gak Boleh Makan Bukan gak Boleh ya Daniel Minta Kepada Aspenas Supaya Dia Tidak Makan Makan Yang Dihidangkan Untuk Raja Padahal Makan Makanan Yang Dihidangkan Untuk Raja Itu Kan Makanan Yang Enak Enak Seperti Ayam Ini Terus Tidak Cuma Itu Ada Daging Daging Ada Roti Roti Buah Buah Semuanya Makanan Yang Enak Kenapa Daniel Tidak Mau Apa Karena Daniel Pilih Pilih Makanan Apa Karena Daniel Tidak Suka Makan Daging Bukan Anak-anak Daniel Tidak Mau Makan Itu Karena Makanan Yang Disediakan Untuk Raja Itu Adalah Makanan Yang Dipersembahkan Untuk Dewa Dewa Jadi Raja Nebukad Nesar Itu Tidak Mengenal Tuhan Yesus Dia Menyembah Dan Beribadah Kepada Patung Patung Apakah Boleh Kita Berdoa Dan Beribadah Kepada Patung Tidak Boleh Kepada Dewa Tidak Boleh Juga Kita Berdoa Dan Menyembah Kepada Tuhan Yesus Jadi Ketika Mereka Harus Makan Makanan Itu Mereka Menolak Tapi Mereka Bilang Aku Makan Sayur Dan Air Putih Saja Aspenasnya Kan Sempet Takut Nanti Kalau Kalian Sakit Gimana Kalau Kalian Nanti Jadi Kurus Gimana Tapi Ternyata Setelah Sepuluh Hari Daniel Dan Juga Teman Temannya Lebih Sehat Dan Lebih Kuat Dibandingkan Orang Orang Yang Lain Karena Mereka Mau Taat Kepada Tuhan Daniel Diberkati Dan Disertai Oleh Tuhan Mereka Dipilih Oleh Raja Dan Akhirnya Bisa Bekerja Untuk Raja Nebukad Mesar Anak Anak Untuk Taat Memang Tidak Mudah Kadang-kadang Waktu Kalian Mau Beribadah Mungkin Kalian Kepingin Lihat iPad Atau Mau Buka Youtube Lihat Yang Lain Males Beribadah Tapi Kalau Anak Yang Taat Kepada Tuhan Pasti Akan Memilih Beribadah Dulu Main RAPE Buka Youtube Nanti Setelah Beribadah Terus Mungkin Anak-anak Juga Pernah Misalnya Selama Di rumah Ini Suka Bantah Papa Mama Ayo Waktunya Mandi Nanti Ma Waktunya Makan Belum Laber Nanti Aja Waktunya Belajar Males Ma Aku Tidak Mau Belajar Bosen Apakah Itu Anak Yang Taat Kalau Anak Yang Taat Ketika Mama Bilang Ayo Mandi Iya Ma Waktunya Makan Oke Ma Waktunya Belajar Siap Itu Anak Yang Taat Anak-anak Mau pilih Yang mana Taat Kepada Tuhan Atau Mengikuti Keinginan Sendiri Anak Yang Taat Pasti Mengikuti Maunya Tuhan Nah Supaya Kita Ingat Cerita Hari Ini Losetiwi Mau Ajak Kita Menghafal Ayat Hafalan Dari 1 Petrus 1 Ayat 14 A Bunyinya Seperti Ini Hiduplah Sebagai Anak-anak Yang Taat Nah Kita Mau Sama-sama Menghafal Ya Ikuti Losetiwi Ini Bentuknya Lagu 1 Petrus 1 Ayat 14 A Hiduplah Sebagai Anak-anak Yang Taat Mudah kan Sekali lagi 1 Petrus 1 Ayat 14 A Hiduplah Sebagai Anak-anak Yang Taat Loset Percaya Anak-anak Semua Mau jadi Anak Yang Taat Yuk Sekarang Kita Mau Berdoa Lipat Tangan Tutup Mata Lipat Tangan Tutup Mata Mari Semua Kita Berdoa Ikuti Losetiwi Berdoa Tuhan Yesus Saya Mau Seperti Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Mereka Mau taat Kepada Tuhan Saya Juga Mau Taat Kepada Tuhan Tolong Saya Setiap Hari Ikut Perintah Dan Perkataan Papa Mama Menjadi Anak Yang Taat Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Semua Anak Tuhan Katakan Amin Cepat Bawa Sadrak Mesak Dan Abednego Masukkan Mereka Kedalam Perapian Yang Menyala Nyala Nah Anak Anak Kan Tuhan Sudah Baik Banget Sama Kita Sekarang Kita Mau Memberikan Sedikit Kebaikannya Tuhan Dengan Persembahan Persembahan Adalah Bagian Ibadah Kita Kepada Tuhan Sehingga Tidak Seharusnya Kita Melewatkan Untuk Memberikan Persembahan Jadi Jangan Lupa Memberikan Persembahan Anak Anak Memberikan Persembahan Dengan Cara Bisa Transfer Kerekening Di Bawah Sini Atau Dengan Cara Scan QR Code Kalau Anak Anak Kesulitan Bisa Minta Tolong Papa Mama Ya Anak Anak Ibadah Ibadah Hari ini sudah selesai Jangan lupa ya Minggu depan Ibadah Lagi Jam 8 Pagi Di channel KKA Gloria Pacar Atau Sunday School Gloria Pacar Jangan terlambat ya Selamat Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Dadah Ibadah Ibadah Tuhan Ibadah Tuhan Tuhan Ibadah Tuhan Tuhan Terima kasih. 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 Terima kasih.